Jadi disana itu kereta-kereta tuh gak berharga kayaknya Kereta Honda Tengok ini pun diletak tebi jalan macam itu saja ya Iya lah, kan parkir Dan orangnya gak tau dimana ini Bener, kalau disini tuh harus-harus memang betul kelihatan Kalau gak kelihatan beda lagi gitu Memang, tapi memang beda ya Kebiasaan Oh ini ada Lah 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 Ada motor ya, dibuang Sayang kali ini motor Sampai segitunya ya orang Malaysia Asli dibuang-buang Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki Dan bahagia keluarganya Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, ya sebelumnya Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Semoga diberikan kekuatan oleh Allah SWT Diberikan kesabaran dan ketabahan Dan semoga diberikan kemenangan oleh Allah SWT Amin, amin, ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang di request oleh teman-teman sekalian ya Di Malaysia itu ternyata ya guys, ternyata ya Ini agak-agak gimana gitu orang-orang kesana itu Mobil penyok dikit aja udah dibuang Motor penyok sedikit aja dibuang Kok bisa gitu? Apakah betul orang Malaysia memang kaya-kaya? Nah, disini ada sebuah bukti ya guys ya Jom kita tengok videonya, let's go Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paling selamat wabarakatuh Saya ucapkan selamat pagi Malaysia, selamat pagi di Indonesia Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan dimurahkan rizkinya ya teman-teman Amin, ya rabbal alamin Oke teman-teman, sekarang aku lagi di kawasan perumahan aku di Malaysia Oh, perumahan ya Kita mau jalan-jalan dulu melihat suasana di perumahan aku disini Namun sebelum melanjutkan video ini Saya mohon dukungannya dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar saya semangat buat video-video selanjutnya Oke Oke, kita langsung ke videonya Oke teman-teman, kita mau jalan melihat suasana di perumahan Oke, disini kalau kita tengok ya guys ya Ini klasik semua nih mobilnya Ini adalah perumahan di Malaysia Mau bersih ya Kita mau tengok Dan disini ada kereta ya Alasannya kenapa kereta di Malaysia Kalau rusak tidak mau dipakai lagi ya Tidak mau diperbaiki gitu Dan kenapa alasannya Mungkin di Malaysia Kalau memperbaiki atau renovation ya Terlalu mahal gitu Daripada memperbaiki lebih baik beli gitu ya Ini adalah kereta kancil ya Oh betul Yang harganya ya cukup murah sih Mungkin lebih baik beli baru daripada memperbaiki Betul Disana nggak ada orang jual rosok-rosok itu ya guys ya Bekas mobil-mobil yang udah penyo apa Semua di daur ulang gitu kan Ada nggak sih disana guys ya Oke kita lanjutlah jalan lagi Ini adalah kereta Saga Yang dilantarkan di tepi jalan begitu saja Tidak dipakai ya Oh nggak dipakai semua itu Ini adalah Kalau ini pasti dipakai ya guys ya Ini pasti dipakai Nggak mungkin dibuang Kalau dibuang kesini aja Diterima Jalan Kajang Raya Taman Kajang Raya Selangor ya Selangor Jadi disana itu kereta-kereta tuh nggak berharga Kereta Honda Kalau disini itu ya Kereta-kereta kayak gitu Penyok dikit itu udah dibenerin aja Tapi kalau orang yang punya uang loh ya Maksudnya Bisa untuk memperbaiki Tapi kalau nggak punya uang Sama aja digelentak kek Dikletak kek ya Ini adalah Adalah bus Malaysia ya Oke Bus persiaran Punya orang Malaysia Ini mau cuti-cuti Cuti-cuti Malaysia Repeling ya Oke ini ceritanya Apang ini jalan-jalan Ini adalah sekolahan ya teman-teman Oke Sekolahan di Malaysia itu Bertingkat ya Bertingkat Sekolah Rendah Agama Jadi kita bisa lihat juga ya Bangunan-bangunan Jadi kalau sekolah itu maju Ataupun nggak Itu tergantung dari bangunannya Kalau bangunannya bertingkat-tingkat Itu banyak Itu udah maju sekolahnya Tapi kalau cuman Kalau hujan bocor Itu belum maju-maju Oke kita lanjut lagi ya Teman-teman Oke Wih Mobilnya Rek Wah Sepi banget nih Mewah lagi Jalanan Gak ada orang Gila sih mobilnya Wah ini ada Kereta support guys Protus Kereta support ini guys Ini memang Kau Kau Ini Cina punya Tengok ini pun Diletak Tebih jalan Macam itu saja Ya Iyalah Kan parkir Dan orangnya Nggak tahu dimana ini Bener Kalau disini itu Harus-harus Memang betul Kelihatan Kalau nggak kelihatan Beda lagi gitu Memang Tapi memang beda ya Kebiasaan Kalau waktu saya di Arab itu Memang Ya kalau orang-orang sana juga Tidak terlalu memperhatikan gitu Mobilnya dikeletak Maksudnya Ditaruh Mana Parkir mana Oke-oke aja gitu kan Mungkin karena faktor keamanan juga Keamanannya sudah terjamin Terjaga gitu Ya Kalau disini Itu Mobil-mobil kayak gini Wah Parkirnya jangan Sebarangan Gitu kan Tapi memang Ada beberapa orang Individual sih Ketika orang itu Biasa aja Ya biasa aja gitu Kereta support guys Ini salah satu contoh ya Kalau di Malaysia Memang betul-betul aman Gak ada yang Iya betul Busi-busi kereta Ataupun Yang mau mencuri gitu ya Salah satunya Yang kaya Semakin kaya Kita lanjut Jalan lagi Oh proton Proton Banyak banget ya Pakai proton Proton Pro 2 Gila Produksinya juga Keren guys Di ekspor mana-mana kan Kita mau keluar Kita bisa lihat Kerumahan disini Sangat Adem Ayem gitu ya Tapi guys Wah ini memang Keren Ini kereta ada lagi ya Oh ini memang Loh 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 Kok gak ada kacanya guys Piyah ini Luar biasa Dikletaknya Udan Piyah Kena debu Dalamnya Ya Allah Banyak mana tuh Mobil-mobil mewahnya Ini perumahan orang kaya Bos Bos Ini perumahan orang kaya Kaya nih Bos Allah La haula Wa la quatilallahu Ini memang Kereta bujang-bujang Semua ya Iya sih Bujang-bujang Lapo Kata Apir yang Bujang Lapo Suasana yang Begitu Panas Tapi Emang Suasananya Itu Nyaman Enak Guys Jadi Disini Keamanannya Terjamin Terjamin Juga Mungkin Ya Karena Perumahan Gitu Guys Ya Oh Sekarang Musim Covid Jadi Sepi Ya Oh Iya Ini Oh 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 Benar 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 Covid Makanya Sepi Ada di rumah Semua Padang Tidak mau keluar Oke 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 Guys Kita lanjut Jalan lagi Suasana perumahan yang damai dan tentram Perumahan yang damai dan tentram Kita tahu itu Perumahan yang begitu tenang ya Kenapa Terima kasih Kereta Malaysia Kereta Malaysia Terima kasih Klasik lagi Mobil klasik lagi Ini Kereta kancil Kancil Jadi juga tetangga masih ada yang punya nih guys Kereta kancil Tengok nih Ini pun gak dipakai nih Tengok Dilantarkan tepi jalan Sudah ini Menjelesap Masih bagus ya Catnya pun masih bagus Sayang kan Sayang banget Tapi kalau mesinnya rusak ya Teman-teman kita Berapet juga sih Mereview kereta di Malaysia Pasti banyak banget yang parkir Mungkin satu rumah itu Di jam 4 Tapi itu sampai penuh ke depan Disini ada Honda City Oh ini masih dipakai Eh parkirnya itu Susah loh itu Ini boleh naik gunung nih Pat Widi Bersih ya guys ya Kita boleh tengok Sampah-sampah plastiknya Jarang banget Kelihatan Wih Bagus tuh Ini mobilnya keren loh Ada kancil lagi guys Ini Iya Banyak kereta kancil Mungkin Sebentar Kancil ini Kalau disana itu Harganya berapa sih guys ya Kak Mungkin murah banget ya Kalau disini tuh 25 kayaknya ya Saya kurang tau juga Coba saya cek dulu ya Kalau kancil sekarang itu Harganya berapa Gitu ya guys ya Teman-teman bisa tau juga ya Oh Masih lumayan Masih lumayan Guys disini ya Masih lumayan Masih 37 juta 42 juta Oke juga Oke juga Dilantarkan gitu aja Di tepi jalan Kalau mulus ya Kalau mulus tuh 37 juta 40 jutaan guys Guys Lumayan loh harga sekarang loh Di 2023 ini Masih segitu Perhatikan mobil yang berharga gitu Banyak loh guys Uang 37 juta itu Gila sih Mungkin disana Berapa 2000-3000 Mungkin ya harganya ya Kancil loh Banyak kereta kancil Nama aja sih Kereta kancil ini Memang Legend Reta Legend Iya betul Keluaran pertama di Malaysia Oke Kenapa tuh Cina Kita bisa tengok nih guys Kereta kancil ini Kondasifik Oh ini juga Kondasifik Zeki Nah itu tuh guys Ada sampah Tapi rapi banget Bukan yang Amburadul gitu Diikat gitu guys Nanti ada tukang Sampahnya Yang kesih itu Kampil Nah ini Apanza Apanza Ada juga Apanza Ini memang Disini jarang ya Iya jarang banget Apanza itu jarang banget Saya liat di Malaysia Tapi disini ada Satu aja Oh Asli dari tadi Gak berhenti-berhenti Mobilnya Banyak banget Nah oke Cukup penat juga Jalan hari ini Jalan penat Keliling-keliling Oh ini ada Ada motor ya Dibuang Sayang kali Ini motor Paling-paling Udah mati nih Sonda Udah tahun Berapa ini Saya masih Tahun 90-an Udah ada Ini guys Ya dibuang lah Masih bagus Tengok Honda Kita bisa Lihat luarnya Tapi dalamnya Kan gak tau Itu hidup apa Enggak gitu Coba aja bang Hidupin bang Tepi longkang Ini adalah Longkang Astaga Sampai segitunya Orang Malaysia Asli Dibuang-buang Gak dipakai orangnya Ya paling 1.500.000 Disitu Harganya Kalau diperbaiki Kan Masih bagus itu Kalau Kalau orang kita tuh Lebih baik Memperbaiki Mungkin Memperbaiki disini Itu memang Maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys Sudah selesai Orang Malaysia Emang kaya-kaya Kita boleh lihat ya Mobil-mobil jelek Ya dibuang Tapi mobil bagusnya Gila sih Gila-gila-gila Kita boleh tengok Ada berapa biji Itu tadi guys Yang mahal-mahal Oh my god Itu Masa pandemi Covid-19 Apalagi Sebenarnya Sekarang-sekarang Oh my god Ekonomi sudah semakin Menaik-naik-naik gitu Semoga ya Kita dapat juga ya guys ya Insyaallah ya Allah SWT akan memberikan Yang kita Butuhkan Yang kita perlukan Bukan yang kita inginkan Kadang Jadi Ya cukup Kita merasa cukup Dengan apa yang Allah berikan Dan kita bersyukur Kepada Allah SWT Dan Kalau masalah harta Kita Jadikan semangat aja Semangat untuk hidup Tapi kalau istilahnya Untuk menjadikan Harta itu Untuk menjadikan kita Istilahnya semakin Sombong Semakin jauh dari Allah Nah Seperti itu Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya